Informasi berikutnya datang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengungkapkan selama PPKM Darurat, tingkat okupansi hotel turun menjadi di bawah 10 persen. Selain itu, omset restoran juga anjlok hingga 90 persen. PPKM Darurat atau kini yang disebut PPKM level 4 sangat berdampak pada bisnis hotel dan restoran. Okupansi hotel menurun begitu pula dengan kedatangan tamu ke restoran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan selama PPKM Darurat, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia, mencatat okupansi hotel mencapai angka belasan bahkan di bawah 10 persen. Restoran yang tidak menerima dain impun anjlok hingga 90 persen. Pada penerapan PPKM level 4 saat ini, pemerintah melonggarkan sejumlah aturan di beberapa sektor, seperti para pemilik restoran atau tempat makan boleh menyajikan layanan makan di tempat, walau dengan aturan hanya selama 20 menit. Adaptasi perubahan inilah yang disebutkan Sandi tengah didorong oleh Kemenparekrat kepada para pelaku bisnis, agar telah bisa berjualan sekaligus menjalankan protokol kesehatan. Kita bisa melihat bahwa sepekan ke depan PPKM level 4 ini akan juga harus kita imbangi dengan gerak cepat koordinasi kita, misalnya dengan PHRI, Perimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, yang sekarang mencatat rata-rata okupansi hotel di daerah terdampak tinggal belasan persen, malah ada yang di bawah 10 persen. Bahkan omset restoran anjlok 70 persen sampai 90 persen selama PPKM darurat. Selanjutnya Sandiaga, UNE juga meminta PHRI menyediakan tempat isolasi mandiri atau isoman dan kamar istirahat bagi para tenaga kesehatan. Hal tersebut sebagai upaya penggerakan perekonomian dan membantu tingkat keterisian kamar hotel yang ditargetkan mencapai 40 persen. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, IDXJ. Terima kasih telah menonton!